Karena itu sebagai pengkajian perdana tentu saya menyampaikan hal-hal yang sederhana saja. Kita sering mendengar bahwa belakangan ini di radio bahkan di televisi bahwa puasa kali ini berbeda dengan puasa-puasa yang sebelumnya. Kalau dipikir kayaknya tidak berbeda. Puasa satu bulan sama dengan puasa satu bulan sebelumnya. Kita sahur pada puasa tahun ini sama dengan sahur pada puasa sebelumnya. Mungkin yang berbeda bukan puasanya tetapi suasana melaksanakan ritual dan kegiatan amalia Ramadan itu yang berbeda. Puasanya tetap sama. Jangankan puasa tahun lalu. Puasa-puasa pada umat sebelumnya juga dilakukan. Kalau kita merujuk kepada suara Al-Baqarah ayat 183. Allah mengatakan ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala alladzina minkoblikum la'allakum kattaku. Hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan puasa atas kalian. Sebagaimana pernah diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Agar kalian mencapai ketakwaan. Ada dua kata kunci yang saya kira menarik untuk kita cermati. Pertama, puasa ini bukan hal yang baru. Karena puasa-puasa sebelumnya telah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk mencari celah untuk tidak melaksanakan puasa. Memang ada perbedaan. Tetapi secara subtansial sebagai sebuah syariah, dia berbeda. Tapi sebagai sebuah pemahaman keagamaan yang dirumuskan oleh ulama-ulama pikir, dia memiliki beberapa perbedaan. Yang menarik di sini adalah ternyata Islam yang direkonstruksi, yang dibangun dan dirumuskan oleh sebuah agama Islam ini, mewarisi tradisi-tradisi keagamaan para Islam. Sehingga saya sering mengatakan agaknya kurang tepat kalau kita mengatakan Islam agama yang sempurna. Kecuali kita bisa menyatakan Islam adalah agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Kalau kita baca Sohib Bukhari misalnya, ada nabi pernah mengatakan, saya ini tak ubahnya bagaikan orang yang datang belakangan melihat satu bangunan. Struktur bangunan itu terakhirnya masih belum diletakkan satu dua batah. Saya datang meletakkan dua batah itu sehingga sempurnalah bangunan itu. Jadi bangunan keislaman, atau bahasa sederhananya, bangunan keberagamaan kita tentang Islam ini tidak bisa dilepaskan dengan warisan-warisan sebelumnya. Jadi kalau dalam bahasa Islam dan budaya lokal, sebetulnya agama Islam ini sangat ankomodatif dan terbuka dengan tradisi-tradisi sebelumnya. Makanya dalam puasa itu sering ada dua istilah. Ada puasa dalam dimensi syariah, dan ada puasa dalam dimensi uruf. Ada pelaksanaan ibadah puasa yang memang sesuai dengan jalur formalistik syariah, tapi ada pelaksanaan ibadah puasa yang tidak bisa dilepaskan dengan tradisi kultural. Kita tidak bisa menyatakan itu sesuatu yang baru dalam agama, tidak. Karena yang alasan tadi itu memungkinkan kita mengadopsi tradisi-tradisi selama tradisi itu menunjang keberagamaan kita. Misalnya di Indonesia ini, sejumlah terminologi, sejumlah istilah, istilah syariah, istilah agama, kemudian menjadi istilah budaya. Contoh misalnya tentang istilah imsak. imsak yang kita lihat di jadwal, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, sepanjang bacaan saya tidak ada di dalam fikir. Itu hanya ada dalam tradisi budaya keagamaan di Indonesia. Dalam fikir itu hanya dua istilah imsak itu. Satu imsak dalam pengertian ketika ulama menjelaskan puasa, misalnya asawmu al-imsak, puasa menahan. Itu biasanya dalam kitab-kitab kuning. Tapi ada juga al-imsak dalam pengertian penghormatan terhadap bulan Ramadan. Misalnya begini, kata para ulama, kalau ada seorang perempuan yang sedang puasa, tiba-tiba di siang hari dia mengalami haid. Maka dia sudah dianggap batal puasanya. Pertanyaannya, kalau dia sudah batal puasa dengan datangnya haid, apakah dia boleh makan dan minum? Umumnya kita mengatakan boleh. Tapi ulama-ulama mengatakan tidak boleh. Dia harus melanjutkan puasanya dalam pengertian dia tidak boleh makan sampai waktu berbuka, itu namanya imsak. Dia menahan diri untuk tidak mempertontonkan dia mengkonsumsi dalam rangka memuliakan Ramadan. Biasanya orang itu, eh, jaman yang petali atau lalu puasa. Menghormati tahep puasa. Tahep puasanya hormati. Yang dihormati itu bulan puasanya, bukan orangnya. Nah, itu konsep dalam kiki. Tapi konsep ini kemudian menjadi bahasa budaya. Eh, so imsak. So tidak boleh makan. Wah, waktunya, kalau di radio, ya, jam 4 lewat, tadi 14 menit. Itu contoh. Ternyata, aspek keagamaan yang bersifat formalistik, besar itu sering melakukan penyesuaian menjadi bahasa budaya. Contoh lain misalnya tentang ta'jil. Belakangnya di Gorontal menjadi istilah populer. Ta'jil itu kan bahasa hadisnya itu adalah menyegerakan, berbuka ketika sudah saat waktunya. Bukan berat, di pohutulau buka ma'aririkya buka dila. Kata Nabi, kamu tidak akan mempunyai oleh satu kebaikan, kecuali menyegerakan, berbuka ma'ajalu, bilfeb. Ya, menyegerakan, artinya, anumaleti bawa'kutulia, jamalit tudatudal, awalaku butu-butuwa, tudamanya permengi. Nah, ajalah, masdarnya, ta'jil. Tetapi kemudian menjadi bahasa budaya. Apa? U'anur upubuka. Jadi, ta'jil sebagai bahasa agama, kemudian pindah ke kita, menjadi bahasa budaya. Inilah, saya kira, puasa melalui mengajarkan begitu. Kita tidak bisa melaksanakan agama ini, kalau tanpa ditunjang oleh tradisi. Saya sering menyatakan bahwa, kemuliaan agama Islam ini, tidak bisa diwujudkan dalam kehidupan praktis, kecuali harus ditunjang oleh tradisi-tradisi lokal. Contoh misalnya, Tuhadis dikatakan bahwa, Tita lo tita, tak percaya diaya, beriman kepada Allah, dan hari kiamat, hendak memuliakan tamu. Bagaimana cara memuliakan tamu? Budaya yang menerjemahkan. Di Gorontara, salah satu bentuk pemulihan terhadap tamu apa? Tahu hempatu. Kamu hempat itu kalau diterjemahkan, tamu disirat dengan air panas. Itu kesalahan besar. Itu namanya bahasa budaya. Artinya apa? Menghormati tamu dengan menyubuhkan air hangat, sebagaimana hangatnya Tuhan rumah menyambut tamu. Jadi agama ini, tidak bisa dilaksanakan secara pariwbun. Nah, hemat saya, harus ditunjang dengan tradisi-tradisi. Karena itu, agama dan budaya tidak bisa dipisahkan, karena mereka tidak bisa dipertentangkan. Kecuali kalau memang budaya itu, bertentangan dengan syariah. Jangankan kuasa Bapak dan Ibu. Tak biasa saja, kalau kita baca kitab Al-Hawi, Al-Kabir, yang ditulis oleh Al-Mawardi, ternyata para nabi itu sudah melaksanakan tabias jauh sebelum Nabi Muhammad. Misalnya, sholat subuh pertama itu dilaksanakan oleh Nabi Adam. Sholat Zuhur pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Sholat Asar pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Yunus. Sholat Maghrib pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Isa. Dan sholat subuh pertama kali, sholat, apa namanya, Asar Maghrib, subuh oleh Nabi Adam, Zuhur oleh Nabi Ibrahim, Asar oleh Nabi Yunus, Maghrib oleh Nabi Isa, dan Isa oleh Nabi Musa. Jadi, keseluruhan, kelima sholat ini, tiba pada Nabi Muhammad, menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu yang saya sebut tadi, Nabi datang menyempurnakan tradisi-tradisi yang sebelumnya. Yang terakhir adalah, ketika Quran mengatakan tentang puasa, la'allakum tatapun. Bahwa ternyata puasa ini, bukan menjadi tujuan utama, hanya media. Medianya apa? Mengantarkan orang menjadi bertakwa. Apa yang dimaksud dengan pertakwa di sini? Sejauh yang saya cermati adalah, ketakwa di sini adalah, bukan ketakwa dalam dimensi ritual, tapi dalam dimensi moral dan sosial. Bahwa tujuan esensi puasa adalah, membentuk kemanusiaan kita. Coba lihat misalnya, di dalam hadis Nabi. Homsu yuktiru yuktirna al-sa'imah. Ada lima hal, yang membatalkan, pahala puasa. Saya terjemahkan ini, membatalkan pahala puasa, tidak membatalkan puasa, karena sebut, dalam hadis ini sebutkan kalimat, al-sa'im, orang yang berpuasa, bukan al-sa'u. Ada lima hal, yang membatalkan, pahala puasa. Pertama, Al-Kadib. Yaitu, Mohimbuluwa. Mengakali, dia mengakali, ya, pahalali ilangi. Puasa liasa. Tapi pahalali ilangi. Wal-ghibah. Yaitu bergunjing. Wan-namimah. Mau fitnah. Wal-yaminu Al-Kadibah. Sumpah palsu. Baruwan-nazorotuh. Bishawati. Melihat sesuatu yang, yang tidak pantas. Ini sebetulnya, kita bersyukur, Bapak dan Ibu, dengan puasa di rumah, lima hal tadi itu terkurang. Misalnya, memilih, atau tidak, kan dia malah, pembuatan apa saatnya. Mereka sudah berlaku PSBB, ini umur, atau itu. Karena para ulama, lihat, sumber-sumber, sumber, kesalahan dan dosa itu, umumnya hanya beradap pada, seluruh wajah kita ini. Wajah-wajah, pabrik Lodusa. Pertama pikirannya, olu lio mato, olu lio ngango, atau olu lio ngango, apatio, bulo ngango. Makanya, dengan konsep, putih, 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 putih. Jadi, membasu muka, bukan berarti wajah ini, yang kita basuh. Jadi, yang kita basuh, yang kita cuci adalah, kesalahan-kesalahan kita. Jadi, puasa kalau kita lihat dalam beberapa hadis, esenisnya ada di situ. Mengantarkan manusia, orang yang berpuasa, menjadi manusia-manusia, yang bermoral. Jahe mengakali, toh, ulala puasa, patuh puasa ini mengakali, dia. Jahe menghimpuloh, toh, ulala puasa, patuh puasa ini jauh, menghimpuloh. Toh, ulala puasa, dia jahe bahugin, toh, ulala puasa ini tidak bahugin. Tapi, kejataannya kan tidak. Kejataannya apa? Kata para ulama, kebanyakan kita umat islam ini, hanyalah disebut dengan, Romadonyun. Orang-orang, yang hanya beragama, pada bulan puasa. Di situ, aku tidak mengatakan diri. Apa? Tidak. Secara matipan, tahu orang-orang yang menguasakan diri itu, saya lihat terjata orang yang sudah tidak terbiasa. Jadi, maksudnya puasa ini adalah agar dia mencapai ketakuan bukan pada bulan puasa, tapi di luar puasa tapi kan pola keberagamaan kita ini, kata para ulama adalah robba niyuh dia menjadi taat beragama di hulala puasa hulala puasa itu dia mengakali pada hulala puasa itu dia wahi bulu hulala puasa itu dia bertani pada hulala puasa itu dia punguamuayu padahal setelah lahir pada bulan puasa aspek moralitas itu yang meningkat, itu yang disebut namanya peningkatan ibadah puasa bukan peningkatan pada bulan puasa tapi peningkatan dalam aspek moralitas itulah sebabnya kalau kita lihat di surat Maryam ayat 19 sederhana cara berpuasa Siti Maryam apa kata Siti Maryam dalam surat Maryam ini nazar tu li rahmani saumah, puasa u batu wew jamo bisalah berarti boh me uta tunggi lo karena putih ulatu putih ya ulatu putih ya tutuluh saja tunggi lo ya lah ya lah pas hatinya dengan kebencian teknologi bukan hanya tunggi lo pak ulu terus kan terus kan jadi itu jadi itu baik puasa li makanya dalam halis nabi itu ciri identitas orang muslim itu apa man salima min lisanihi wayadihi tuwoto tau muslim ngota itu mau dulu ciri li lisanihi tunggi lo wow ulu i ya buat dia ulu i mas hati betul handphone itu sekarang sudah dua kalau tidak nah puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan bukan tidak boleh berbicara kalau Siti Maryam tidak bicara kita boleh berbicara tapi pembicaraan yang terkendali salah satunya ada lewat zoom meeting terkendali itu saya kira itu perkataan dari saya ringkasnya adalah bahwa puasa ini mengajarkan kepada kita untuk terbuka dengan tradisi luar dan pada saat yang sama melatih kita untuk membentuk menjadi pribadi pribadi yang bermoralitas saya kira demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ada beberapa halusat yang ingin kami konfirmasi kembali mungkin perluasan dari penjelasan memang kalau kalau seperti puasanya Maryam itu kan kita mungkin masih lebih mending ya bojamonga tapi kalau Maryam jamkaluwari jamkaluwari kalau Maryam kan tidak bicara tidak bicara latu kalimanas itu kan tidak bicara sementara olantobotian bopolango otahangia bombi salabuti malah tahan manubot ini mulut ini kalau cuma bakunya masih bisa tahan tapi kadang-kadang bicara itu saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya puasa kita itu seperti puasanya Maryam saya juga pernah sempat apa ya saya memang memahami makna takjil itu sebagai mempercepat 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 buka puasa sehingga ketika pertama kali saya dengar ada orang yang mbak bilang mau beli takjil oh saya kaget itu kaget berarti takjil ini mungkin percepatan ini bisa dimajukan ke jam 4 yang penting mau bayar mungkin karena saya memahami takjil itu sebagai mempercepat buka nah membawa tradisi-tradisi Ramadan kalau tadi Ustaz sempat menyampaikan bahwa Islam itu sangat sebelum Islam bagaimana Islam mengakomodasi tradisi-tradisi yang datangnya sesudah Islam jadi ketika waktunya datangnya belakangan setelah Islam bagaimana itu Ustaz baik para ulama telah merumuskan dengan melihat beberapa warisan-warisan sebelum Nabi Muhammad lalu dilanjutkan Nabi Muhammad lalu lahilah konsep namanya Syaruman Qoblana syariat-syariat sebelumnya menjadikan dasar untuk rumus lalu bagaimana dengan tradisi yang sudah ada yang sesudahnya para ulama punya konsep yang namanya Al-Uruf atau Al-Adatum Muhakkama tradisi atau Al-Mahruf atau Al-Uruf itu sesuatu yang disepakati dan dikenal sebagai sebuah kebaikan itu bisa menjadi sesuatu yang legal dalam pandangan agama saya kasih contoh misalnya tradisi Tuhlontalo anu biasanya waktu panen molotobo kan modanta tidak pernah dalam tradisi Gorontalo modanta itu sama dengan mencur padahal kalau kita baca kita fikir mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan pemiliknya atau tanpa izinnya termasuk asur ke pencurian tapi tidak pernah orang berdatak diagam kecuali adut dia berdatak untuk kado jadi sebetulnya orang-orang Golontalo punya tradisi namanya Al-Uruf contoh yang lain misalnya itu yang saya lihat Tampi Atta Bongo kan Mohamab Bongo Modehumah itu kan itu jadi orang yang menemukan bukan yang punya dan itu sah dan halal itulah sebabnya dalam hadis nabi ketika ulama melihat tradisi tradisi yang hidup di tengah masyarakat sesuatu yang disebabkan sesuatu yang baik mereka berdalil dalam satu hadis apa yang dilihat apa yang disepakati apa yang dirumuskan oleh kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik insyaallah di sisi Allah itu adalah baik kecuali tradisi-tradisi yang memang bertentangan dengan syariat Dayangu misalnya nah itu Dayangu ya mau tidak ngalati jelas bertentangan dengan syariat tapi selama dia baik bagi saya tidak ada masalah karena dia tidak berkaitan dengan ritual selama dia kaitan di luar ritual tidak ada masalah karena agama ini berkembang jangankan kita para ulama saja seperti Imam Asyafi kan pendapatnya bisa berubah-ubah ketika dia berada di Bagdad disebut dengan Qol Qadim ketika dia sampai di Mesir ada Qol Jadim jadi seorang ulama bisa berpendapat berbeda dalam satu kasus dan itu tidak ada masalah kenapa? karena dia masuk aspek partikuler Furu'iyah bukan sesuatu yang prinsip dalam agama jangankan dalam hal-hal yang partikuler dalam tabiah saja kita menemukan keragaman Muhammadiyah ketika selesai takbulat ulam meletakkannya di atas dada tetapi NU tetapi balai kalau orang-orang maliki meluruskan jadi memungkinkan semua itu kecuali kalau misalnya setelah ditanggung putri saya tidak tahu tapi para milisipnya adalah para ulama namanya Al-Uruf itu bisa diakomodin selama dia tidak bertentang dengan syariat tapi kalau dia segala dengan syariat para ulama mengatakan apa yang ada dalam tradisi itu bisa ditemukan sebagai kekuatan hukum syariat dan kita melihat Quran Ta'ala memang ada beberapa tradisi yang memang menjadi keunikannya dan terkait dengan puasnya juga begitu sama misalnya puasa tradisi Indonesia ini kan tihirame itu pun rame 10 hari pertama 10 hari kedua pada patah 10 hari terakhir pada bol tapi kalau di di Iran kalau kita lihat di Iran mereka di rumah di Iran tidak pernah mereka sholat taraweh di masjid karena mereka dengan berpegang kepada tradisi ahlul bayit mereka sholatnya cukup di rumah saja nah ulama karena tradisi buat dia mutaraweh itu bele ketika ada luknon bingung kita mutaraweh itu tihi itu tihi karena yang repot jadi mereka yang mempermasalahkan itu karena ketergantungan kepada sang imam nah jadi ketika misalnya sekarang ini kasus wabah ini mengajarkan kepada kita agar kita kembali memperdalami agama dan menjadi betul-betul kepala rubat tangga yang betul kalau penggantinya apa yang jahur aku harus belajar akhirnya itu Pak warga keempat baik tadi kan ustaz menyampaikan bahwa ketika sebuah tradisi itu ditetapkan asbat itu dia menjadi sebuah ketetapan hukum juga mungkin ini yang kemudian karena kebiasaan kita padahal nabi itu sendiri kan hanya beberapa malam saja dia taraweh di masjid sisanya kan nabi itu dia tarawehnya di rumah apakah kemudian kebiasaan taraweh kita di masjid ini juga menjadi sebuah hukum baru yang harus kita ikuti mungkin karena ini sejadi hukum baru sehingga dia agak-agak merasa risih kalau sholatnya di rumah ter apa lain ceritawan memang karena jauh hukum mungkin ini yang kemudian menjadi pertanyaannya Pak Apris kalau misalnya ketetapan uruf itu kebudaya kita yang sholat di masjid itu menjadi sebuah ketetapan hukum apakah kemudian ini harus menjadi sesuatu yang harus terus dilakukan ketika wabah ini kemudian pergi kalau kita baca fatwamu kan begitu atau maaf saya potong sebentar atau kalau misalnya kita melihat hal-hal yang baik dengan adanya sholat di rumah misalnya apakah kemudian ini yang harus diteruskan atau tradisi sholat di tarawih di masjid yang diteruskan kalau kita lihat pendapat para ulama kan sepakan mereka bawa disunahkan sholat tarawih di masjid mereka berdalil pada apa namanya pernyataan dari Umar bin Hapah dan tidak ada perdebatan disitu kecuali antara islam sunni dan islam islam syia nah ketika ada wabah ini kan kita mengalami kegagetan keagamaan kita kaget nah padahal sebetulnya bukan hal yang 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 baru memang nabi sholat di rumah tapi sholat nabi kan tidak sama dengan sholat kita kalau kita baca sholat tarawih nabi itu kalau baca bukunya mustafa aliyah susah dipastikan berapa jumlah rakaatnya ketika ditanya kepada Aisha Aisha saya tidak melihat kecuali itu pun Aisha lihat itu kan nanti di akhir-akhir subuh kalau kita baca riwayat dalam surah abidaut itu kan ceritanya panjang ketika Aisha bangun nabi dapati masih sholat Aisha tidur lagi Aisha bangun kedua kali nabi masih sholat Aisha tidur lagi Aisha bangun ketiga kali itu menjelang subuh baru dia tidak tidur lagi yang ketiga kali itu yang dia hitung 11 rakaat yang puluh Aisha tutur jadi kalau kita mau pindahkan ini sholat ke rumah jangan sholat di rumah yang diikuti kualitas dan kuantitas sholatnya beratakan auditus kadang-kadang buat dia mengikuti sunnah nabi ini kurang memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas oh di nabi lo nikah lo patuh tapi sama mulu nabi lo nikah jadi hidrudual itu hanya formalistik saja jadi ya mumpung kita lebih banyak di rumah mungkin kita interveksi dan tradisinya sebetulnya sudah dilakukan oleh para ulama subi dalam ulama subi tradisi uzla mengasihkan diri dari keramaian jadi kalau bahasa sosialnya ya lockdown itu tapi kalau bahasa tak sahupnya namanya uzla seorang subi menjauhkan diri dari keramaian dalam rangka apa supaya dia tidak terinfeksi oleh virus-virus dosa itu sosial sosialis kira-kira bahasa agamanya seperti itu jadi saya merasa bersyukur bahwa puasa tahun ini mengurangi dosa-dosa kita yang lima tadi jadi kita bersyukur bahwa tahun puasa ini memungkinkan kita lebih banyak melakukan amali di bandingkan dengan tahun-tahun yang alam baik memang kan mudah-mudahan puasa kita tahun ini menjadikan kita para soimut bukan lagi para romadoni yud jadi supaya tidak banyak berbohong ada seorang ini mungkin meme yang beredar itu seorang jamaah bertanya kepada usahnya ustad kalau bilang I love you sama istri bulan puasa boleh tidak ustadnya bilang tidak boleh kenapa ustad karena kalau puasa tidak boleh bohong mungkin demikian saat akhir pengajian kita sudah tidak ada lagi pertanyaan dari jamaah alhamdulillah cukup menarik apa yang ustad sampaikan tadi mudah-mudahan kita semakin bisa mengintropeksi puasa kita mudah-mudahan puasa tahun ini yang sebenarnya kata ustad tadi tidak berbeda dengan puasa-puasa sebelumnya tetapi mungkin suasananya yang berbeda kita mungkin bisa lebih banyak uzla kita lebih banyak dengan keluarga kita bisa lebih banyak mengintropeksi diri ini baru social distancing belum lagi kalau sudah PSBB kami ucapkan terima kasih atas kesedihan nya ustad sudah mengisi pengkajian kita pada sore hari ini mudah-mudahan ustad tetap sihat bersama keluarga dan pengkajian di hari-hari mendatang selamat menikmati